Kita ke berita selanjutnya Tribuners, keluhkan rekayasa lalu lintas di Jalan Tulukabesi, pengendara sebut malah makin macet. Uji rekayasa lalu lintas atau lalindemi menguraikan kemacetan di ruas Jalan Tulukabesi, Kota Ambon, dinilai tak begitu efektif di hari pertama penerapannya, Senin 17 Juli 2023. Hal itu diutarakan beberapa pengguna jalan tersebut. Kepada Tribuner.com, salah seorang pengguna jalan itu bernama Bima mengatakan bahwa pengurayan kemacetan tak begitu efektif, malah menambah kemacetan padahal baru masuk pada hari pertama. Kata dia Tribuner sebelumnya lalu lintas tak begitu macet seperti hari ini. Senada dengan Bima, salah seorang pengendara Iwan mengatakan bahwa kebijakan pengurayan harusnya mempertimbangkan jarak tempuh pengendara lain. Kemudian dia berpendapat agar kebijakan ini tak usah dipertahankan dan lalu lintas harus dikembalikan ke jalur semula. Yang itu Tribuner Si Can, salah seorang pengguna angkutan kota atau angkot, mengatakan hal ini hanya menyebabkan banyaknya kerugian untuk para supir angkot. Selain itu, kebijakan pengurayan kemacetan di Jalan Telukabesi hanya akan berjalan selama 10 hari saja, yakni sampai dengan Jumat 28 Juli 2023. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!